Demi Allah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih kita butuhkan, melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Barang siapa yang berkumpul di sebuah majlis, yang di majlis itu ngomongin Allah, kalau Allah saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, maka Allah akan anugerahkan kepada dia, sakinah. Masalah ngerti, gak ngerti, faham, gak faham itu urusan lain Bapak Ibu. Tapi yang pasti jaminan dikasih sakinah, dikasih rahmah. Dan ada malaikat-malaikat yang menaungi majlis ilmu itu dan mendoakan kita semua. Lima hal, lima prinsip fundamental, yang ini kalau kita fahami, kita berusaha hayati, dan setelah itu kita amalkan, mudah-mudahan lima hal ini bisa jadi nafas dalam setiap langkah kita, maka semoga lima prinsip ini mengantarkan kita jadi hamba yang ditolong sama Allah. Kata para ulama, ada dua rasa yang menjadi induk dari segalanya. Dan dua rasa ini yang akan membuat doa seorang hamba itu betul-betul bertenaga, betul-betul powerful, betul-betul impactful, dan semakin besar mengundang ijabah dari Allah. Yang pertama rasa hina, yang kedua rasa butuh. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba, senang, susah, kaya, miskin, lapang, sempit, sehat, sakit, dipuji, dicaci, didekatin atau dijauhin, apapun itu, silahkan ya Allah. Salah satu aja ya Allah, semoga dengan itu engkau makin sayang sama hamba. Semoga dengan itu ya Allah, engkau maafi dosa-dosa hamba. Ampun ya Allah. Ya Allah, hamba rito ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, hamba terima ya Allah, hamba yakin semuanya pasti baik darimu ya Allah. Lapangkan dada hamba ya Allah. Karuniakan kepada hati hamba keyakinan. Semua adalah sentuhan sayangmu ya Allah. Hamba rito ya Allah. Maka gelapnya hidup ayah buddha sekalian adalah karunia besar dari Allah. Dengan cara itu Allah ingin menyentuh hambanya, datang, mengadu. Semua kekasihnya Allah pasti pernah merasakan kegelapan. Tapi apa yang membuat dada mereka lapang? Karena dia berharap, semoga ya Allah, dengan kegelapan ini engkau mendekat hamba. Semoga ya Allah, dengan kegelapan ini engkau maafi salah-salah hamba. Engkau makin sayang sama hamba. Engkau gak jauh-jauh dari hamba ya Allah.